hai teman-teman semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama saya bunda alia gimana nih kabar kalian semua semoga sehat selalu ya amin oke langsung aja ke videonya seperti biasa ya kalau misalkan bunda alia udah belanja bulanan berarti waktunya bunda alia buat bongkar belanja bulanan juga Nah seperti biasa juga sebelum satu bongkar belanja bulanan yang di Yogyamall di sini saya mau bongkar belanja bulanan yang di Shopee terlebih dahulu untuk yang pertama ini tuh ada Pempes kemarin saya pakainya itu cargo jadi gratis ongkir sampai ke rumah untuk Pempes ini harga persatuannya itu sekitar Rp45.000 yang ukurannya itu L nah kemarin saya itu belinya 4 karena emang setiap bulan adik moren tuh pakenya 4 balan kadang juga lebih 5 balan Oke lanjut untuk paketan yang kedua ada tisu nice nah untuk tisu nice harga persatuannya itu Rp5.650 kemarin saya tuh belinya enam aja enggak usah banyak-banyak terus saya juga beli sabunya adik moren sama kakak alia masih satu toko untuk harga persatuannya itu sekitar Rp9.500an terus saya juga beli tisu basah untuk tisu basah tuh masih satu sama ya tokonya untuk harganya itu sekitar Rp11.000an lanjut kemarin saya juga beli cimori nah untuk cimori ini harga persatuannya itu sekitar Rp7.700an kalau enggak salah kemarin saya belinya enam tapi emang dipisah-pisah tiga-tiga gitu soalnya kalau beli sekalian tuh nanti enggak gratis ongkir Nah kalau beli tiga-tiga kayak gini tuh masih ada ongkirnya tetap tapi Rp2.000 enggak banyak ya Oke lanjut ini saya juga beli tisu lagi yang Roland karena yang ada di dalam tempatnya itu masih ada dua nanti saya pakai satu tinggal satukannya jadi saya beli dua untuk harga tisu roll ini juga murah banget cuman Rp1.500 aja Nah untuk heat sama tisu basah ini juga sama masih satu toko sama yang tisu nice tadi tapi belinya itu emang dipisah-pisah kayak gini jadi biar nanti itu gratis ongkir Rp6.000 Oke lanjut ya untuk heat ini harganya itu sekitar Rp31.000 terus untuk tisu basah masih sama aja harganya itu sekitar Rp11.000an Nah untuk semua link-linknya nanti bakal saya taruh di description box yang paling atas kali-kali teman-teman pengen sama aja Kak Oke lanjut ini sabunnya di emorin sama kakak Alia tadi tuh belum saya buka lupa banget gitu lah ya kirain saya sih ini paketan yang terpisah soalnya kan emang dibungkus persatuan kayak gini Oke lanjut ke paketan yang selanjutnya saya gak lupa-lupa ingat ini paketan yang keberapa kalau nggak salah ini itu kayak plastik wrapping gitu kan ya Nah saya beli ini juga gratis ongkir untuk harganya cuman Rp6.000 aja beneran murcik banget ya soalnya di rumah tuh plastik wrapping emang tinggal dikit makanya saya tuh beli mumpung gratis ongkir Rp0.000 lanjut lagi kemarin saya juga habis beli sambal kacang yang merknya itu barata beneran deh saya nggak bohong yang merknya barata tuh enak banget teman-teman wajib cobain tapi sayangnya kalau beli tuh kayak nunggu tanggal kembar ataupun tanggal gajian soalnya kalau nggak tanggal kembar sama gajian itu nggak bakal gratis ongkir jadi kalau dari Madiun sampai ke Karawang itu masih tetap ada ongkirnya sekitar Rp13.000 nah kalau belinya itu di tanggal kembar ataupun tanggal gajian itu pastinya gratis ongkir sampai ke Karawang nah kemarin saya beli sambal pecil merk baratanya itu dua aja nggak mau banyak-banyak untuk harga persatuannya itu sekitar Rp18.000 oke lanjut ke paketan yang selanjutnya ya saya juga beli minyak kayu putih belinya itu sekalian yang gede karena keluarga saya tuh suka banget sama minyak kayu putih nah untuk minyak kayu putih yang ukuran 210 milik kalau nggak salah harganya itu sekitar Rp66.000 tapi waktu saya beli saya dapet koin dan juga saya nukerin koin waktu saya bayar jadi sekitar Rp50.000 kalau nggak salah terus seperti biasa saya juga beli sabun cuci mukanya saya sari ayu untuk harganya itu sekitar Rp18.000 oke lanjut udah selesai unboxing belanjaan saya yang di Shopee gantian ya saya unboxing belanjaan saya yang di Okyama oke untuk beras kata pak suami belinya itu cuman lima kilo aja nggak usah banyak-banyak soalnya kan di rumah tuh masih ada sisaan lima kilo yang kemasan terus di dalam wadahnya ataupun di dalam tempat beras itu juga masih ada sisaan ya sekitar setengah gitu makanya saya belinya itu emang cuman lima kilo aja waktu saya nulis di catatan HPnya saya sih saya nulisnya itu belinya sekitar 10 kiloan ataupun dua kantong terus untuk so clean liquid saya juga sekalian beli yang satu kerdus untuk harganya itu sekitar Rp47.500an kalau untuk minyak biasanya dalam satu bulan saya belinya itu emang empat liter kadang dalam satu bulan itu habisnya minyak sekitar lima ataupun empat liter bahkan malah kurang dari empat liter kadang kalau misalkan saya tuh jarang masak-masak ataupun jarang goreng-goreng karena bulan kemarin saya tuh lumayan banyak banget goreng-gorengnya jadi saya menghabiskan minyak tuh agak lumayan banyak sekitar empat literan lebih nah untuk belanjaan saya yang lain yang saya beli di Okyamaul untuk harga-harganya udah saya sebutin waktu kemarin saya belanja bulanan jadi kalau misalkan teman-teman belum ngeliat video saya waktu belanja bulanan terus ayo segera dilihat dulu biar tahu harga-harganya itu berapa aja oh ya BTW untuk gula pasir kemarin saya kan enggak beli di Okyamaul nah saya beli gula pasir tuh di Indomaret lumayan banget lagi promo harganya itu jadi Rp16.000an aja per satu kilo yang merknya itu Roseberry terus untuk buangi sasetan saya juga belinya di toko kerosiran aja bareng saya masuk clean liquid soalnya emang lebih murci aja beli di toko kerosiran terus kemarin pas saya masuk ke Indomaret saya juga sekalian beli tepung bakuan yang ukurannya itu gede soalnya waktu saya beli di Okyamaul itu enggak ada abis gitu yang ukuran agak lumayan gede BTW seperti biasa kalau misalkan teman-teman denger suara adik Maoren lagi ngoce ataupun lagi mainan mohon dimaklumin aja ya teman-teman semua soalnya kan adik Maoren itu emang lagi aktif-aktifnya banget Oke lanjut nah ini saya tuh lagi masukin cimori ke dalam tempatnya jadi biar nanti kelihatan rapi ya di dalam kulkas untuk cimori Oke saya tuh belinya 6 sengaja banget nampak gitu kan ya soalnya kan saya udah enggak beli aku lagi jadi saya tambahin untuk beli cimorinya untuk 6 ini tuh Insya Allah nyukup banget dia buat satu bulan isinya itu kan ada di Kapolo kalau misalkan cuma diminum kakak Alia yaitu nyukup tapi kalau misalkan Bunda sama ayahnya ikut minum ya biasanya itu enggak nyukup Nah misal sebelum gajian kok cimorinya udah abis ya berarti kakak Alia enggak minum cimori gitu kayak kemarin sekitar 7 harian kakak Alia itu enggak minum cimori karena emang yang ada di dalam kulkas tuh abis Oke lanjut lagi ini saya lagi masukin susu kotaknya kakak Alia sengaja banget belinya yang indomil karena harganya itu lebih murci aja saya juga nyoba-nyoba gitu lah ya ternyata kakak Alia juga lumayan suka makanya saya beralih ke indomil yang ini aja Oke lanjut ke box yang gede ini untuk soclean liquid sama puang yang sasetan saya naruhnya tuh disini sama sisaan revilan gitu kan dia saya naruhnya disini biar nanti itu enggak kelihatan berantakan banget di atas laundry room di atas mesin cuci maksudnya lah ya terus ini juga ada serbet-serbet saya naruhnya disitu itu tuh serbet masih bersih ya makanya saya taruh disitu udah selesai lanjut ditaruh lagi di tempatnya kalau untuk soclean liquid yang masih ada di dalam kardus biasanya saya naruhnya itu di gudang biar nanti di bagian dapur tuh enggak terlalu berantakan banget Oke Alhamdulillah udah selesai di bagian dapur tapi belum ding masih ada yang saya belum tatain gitu di lemari kecanset tapi saya pengen atain dulu di bagian kulkas Nah untuk minum-minumannya ini langsung saya masukin aja ke dalam kulkas dan ini ada kakak Alia juga bantuin bundanya Nah untuk adik moren posisinya itu lagi sama ayahnya makanya adik moren tuh nggak ngerecokin bundanya untuk posisinya waktu saya lagi bongkal belanja pulanan tuh di hari Minggu sore lanjut lagi di sini saya lagi menata telur untuk telur emang seperti biasa ya saya natainya kayak gini Insya Allah aman banget Nah untuk sisanya nanti bakal saya masukin ke dalam wadah telur terus sisaan telur yang kemarin itu kan masih ada sisaan 4 saya taruh di pocok biar nanti saya pakai terlebih dahulu soalnya kan saya ya yang sering banget megang telur ataupun yang sering banget ditapur jadi saya tuh tahu banget mana barang yang lama mana barang yang baru untuk buah-buahan saya tuh belum beli ya karena emang belum sempet aja buat keluar rumah hari Senin tadi saya juga nggak ngantar kakak alia sekolah yang ngantar kakak alia sekolah tuh ayahnya karena kan ayahnya itu lagi sih malam jadi di hari Senin tadi tuh saya beneran riwa banget selesai-selesai beraktifitas tuh sekitar jam 11an siang dari jam 5 pagi Nah pagi-pagi tadi selesai sholat subuh satu langsung belanja ke amang sayur yang ada di deket rumah terus habis itu saya langsung food prep Nah selesai food prep saya langsung bikin sarapan pagi habis saya bikin sarapan pagi saya langsung nyuci baju terus juga ngejemurin baju habis selesai itu saya langsung beres rumah nyabu sama ngepel kelihatannya sih enak ya tinggal ngomong doang kayak gitu kan ya padahal aslinya kalau misalkan dilakuin tuh Masya Allah beneran capek banget tapi nggak papa saya seneng soalnya saya tuh suka banget kalau misalkan rumah bersih Nah selesai beraktifitas saya istilah bentar karena kan emang capek banget habis itu sekitar jam 10an pagi saya langsung masak-masak karena emang udah waktunya masak-masak buat makan siang sama makan malam Pak suami selesai masak-masak tuh sekitar jam 11an siang saya langsung ngeronin adik moren karena adik moren itu emang udah ngatuh kalau kakak Alea lagi pergi sama ayahnya entah kenapa saya pribadi itu kalau hari Senin beneran kayak rewo banget tapi ya asik gitu sih ya soalnya masih bisa beri-wari-wari ya Oke lanjut lagi ke videonya ini saya tuh lagi natain peremian ataupun di lemari makanan lah ya untuk lemarinya ini tuh sebenarnya masih muat ya di bagian atasnya gitu harusnya sih kayak dikasih ambalan lagi tapi saya bingung kalau misalkan dikasih ambalan lagi kira-kira bikin itu dimana kalau misalkan bagian atasnya dikasih ambalan nanti kan bisa lah ya buat natain apa biar nanti nggak terlalu berantakan banget di bagian bawahnya untuk mie instan saya tuh nggak nyetok banyak ya karena nggak tentu juga setiap minggu saya makan mie kadang jarang-jarang banget ya saya makan mie kalau misalkan lagi pengen ya biasanya satu minggu tuh mentok di dua kali aja nggak banyak-banyak kalau misalkan lagi nggak pengen ya beneran satu minggu tuh saya nggak makan mie sama sekali terus pak suami saya juga kurang suka sama mie instan kecuali kalau lagi pengen aja jadi emang seringnya itu masak-masak ataupun ngededer telor kalau misalkan lagi bingung mau makan apa oke lanjut udah selesai di bagian lemari makanan nah ini saya mau menatakan di bagian persabunan PTW adek moren kan kayak lagi ah ah kayak gitu kan ya Nah itu tuh ada ayahnya di belakang makanya saya tuh santuy bisa ngomong kayak gini ataupun daping Nah kalau kakak Alea pas bundanya itu lagi daping kayak gini posisinya lagi pupuk siang Oke lanjut ya ini saya udah selesai natain bagian raki yang sebelah situ bukan raking ya ataupun tempat gitulah storage lanjut lagi ke bagian dan sini ini tuh ada kayak minyak rambutnya kakak Alea de moren terus ada hand body ada telon ada sampunya saya conditioner ada sikat gigi sama ada odol hand body parfum dan yang lain-lainnya jadi kalau misalkan di tempatnya itu habis ya udah tinggal ngambil aja di sula sini Masya Allah tabrakallah kalau saya pribadi emang lebih sukanya tuh kayak gini jadi biar saya tuh nggak usah bolak-balik ke warung gitu kan ya misalkan saya tuh butuh sesuatu Nah di bagian persepunan udah selesai lanjut lagi ke bagian pertepungan Nah habis selesai saya bongkar belanja bulanan saya langsung refill-refill karena emang di tempatnya itu bumbu-bumbunya udah pada habis untuk sanden kara bulan ini saya juga nggak beli soalnya di tempatnya itu masih banyak banget ya temen-temen juga bisa lihat aja sendiri Nah tapi video untuk refill-refillnya saya bisa di video besok aja lah ya soalnya kalau mau disatuin tuh nanti duransinya jadi panjang banget mungkin sampai sini aja kali ya video saya saya juga udah mulai bingung banget mau ngomong apa lagi soalnya kan videonya udah selesai Nah untuk total belanjaan saya habisnya itu berapa udah ada di video waktu saya belanja bulanan jadi temen-temen tinggal lihat aja di sana Nah yaudah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thanks for watching and bye-bye Bye